Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya pembacaan ini bersifat general dan kolektif makadar itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan untuk tema kali ini aku akan mengambil tema tentang apa sih yang membuat mereka tertarik padamu oke merekanya siapa? misalkan kalian ingin memfokuskan pada seseorang, misalkan debitan kalian kah? atau pasangan kalian kah? kalian penasaran, sebenarnya mereka itu suka sama kamu itu, tertarik dengan kamu itu karena apa sih? atau kalau misalkan kalian tidak tahu siapa merekanya oke, kita akan ambil secara general siapa orangnya oke, aku akan disini mencoba untuk menarik energi kalian ya sebenarnya apa sih yang membuat mereka merasa tertarik dengan kamu? fokuskan pada kartunya aku akan mencoba menarik energi kalian sebenarnya apa sih yang membuat mereka tertarik kepadamu apa yang membuat mereka tertarik padamu oke, aku akan mencoba 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 ditanya supaya membuat mereka tuh tidak hanya membuat mereka akan mencoba yang awak membuat mereka tertarik jeiniz beyond di mata mereka kamu itu orangnya pemberani ya orangnya itu tegas orangnya itu siap untuk maju, siap untuk bergerak maju dengan rencana-rencana yang memang sudah kamu atur sebelumnya, kayak gitu terus juga aku melihat disini mereka itu suka sama kamu karena kamu itu orang yang selalu berani untuk keluar dari zona nyamanmu dan berpetualang ke dunia liar ya, maksudnya ke dunia luar, seperti itu dan dan ya, itu bahkan kamu tidak duga-duga juga sih seperti itu ya, kamu berani untuk mengeksplore dunia, kayak gitu kamu berani untuk keluar dari zona nyamanmu kemudian juga, aku melihat bahwa mereka semua ini melihat kamu itu orang yang selalu terdorong untuk terus berjuang dan maju dalam kehidupanmu dalam segi segala aspek ya aku lihat disini dan mencari atau menemukan potensi-potensi serta tujuan-tujuan yang kamu inginkan sebenarnya dalam hidupmu dalam segi aspek apapun kamu berani untuk mencari itu semua gitu ya, jadi tidak bergantung dan kamu itu selalu memutuskan apa yang kamu inginkan di kehidupan kamu ya, karena memang itulah tujuanmu karena itu memang keinginanmu seperti itu dan aku lihat disini kamu selalu bekerja keras untuk mencapai posisi-posisi yang memang sudah menjadi targetmu kamu selalu bergerak maju kamu yakin dengan keinginan dan tujuan kamu yaudah tinggal cus jalanin kayak gitu ya jadi kamu itu orang yang berani mau kamu seorang wanita kah kamu seorang pria kah kamu orang yang pemberani itu yang membuat mereka semua orang-orang di luar sana itu yang tertarik sama kamu itu karena keberanianmu untuk bergerak maju untuk menggapai targetmu untuk mencapai tujuan-tujuan dalam hidupmu dalam segala aspek dari karir kah percintaan kah kamu gak pantang mundur gitu loh ya kamu gak gampang menyerah kalau misalkan target kamu adalah ah maka kamu harus bisa mendapatkan itu ya kecuali memang ketika kamu mendapatkan target itu ternyata kamu ditolak misalkan kamu suka sama si A gitu kamu akan berusaha untuk membuat dia tertarik gitu ya membuat dia suka sama kamu tapi ketika apa misalkan hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasimu ternyata dia misalkan sudah punya pasangan atau apa yaudah kamu mundur gitu loh ya jadi aku melihat disini yang terpenting adalah bagimu itu actionnya ya action untuk bergerak maju seperti itu aku melihat nampaknya akhir-akhir ini kamu terlihat kehilangan kesempatan atau ada sesuatu yang telah hilang dari kamu atau keinginan kamu tidak tercapai seperti itu sehingga aku lihat disini kamu kayak sedih atau merasa bersalah ya sehingga saat ini kamu kayak untuk saat ini asik dengan diri sendiri aja fokus dengan kehidupanmu mungkin liburan mungkin fokus dengan pekerjaan have fun dengan teman-teman atau apa gitu ya ini juga kenapa kamu seperti ini karena ada ketidakpuasan dari kamu dalam mengambil suatu keputusan ya sehingga kamu kayak kamu kayak putus asa dengan itu semua kayak kamu sudah tidak mau berharap lagi dengan tujuan kamu ada sesuatu yang membuat kamu itu tujuan kamu yang membuatmu kecewa kayak misalkan gini misalkan dalam suatu hubungan ya kamu udah pontang-panting mengusahakan agar dia tertarik sama kamu agar hubungan kalian langgeng seperti itu tapi nyatanya justru malah dia yang bermain dia yang selalu menyakiti kamu dia yang selalu intinya hubungan kalian gagal lah seperti itu nah itu yang membuat kamu merasa kecewa terus udah gak memiliki harapan lagi terhadap si dia misalkan contohnya seperti itu ya atau misalkan dari karir apalah kayak gitu jadi saat ini aku melihat kamu kayak lesu gitu tentang harapan kamu yang udah gagal itu tapi kamu lesu atau kecewa atau tidak atau putus atau ya tidak senang karena sesuatu yang tidak kamu bisa dapatkan itu kamu limpahkan ke have fun kayak gitu loh dengan hal lain kamu akan mengerjakan hal lain kayak itu ya lebih hal lainnya itu ke fokus ke diri sendiri kayak gitu ya entah liburan kah entah sibuk kerja kah entah ya menikmati hidup belanja mungkin ya shopping shopping apa kayak gitu atau melakukan hal-hal yang kamu suka kayak gitu aku melihat disini kamu memang saat ini kayak ngerasa bosan kecewa dengan hidup kamu saat ini kamu ada kamu itu berfokus pada hal-hal yang buruk ternyata mungkin selama ini kamu berfokus pada hal-hal yang negatif atau buruk atau toxic bisa jadi dan sekarang kamu berpikir bahwa ada rumput yang lebih baik di tempat lain maksudnya itu kayak tenang aja dunia ini luas jadi pasti akan ada sesuatu yang lebih baik dari apa yang selama ini aku perjuangkan tapi ternyata toxic atau selama ini yang aku perjuangkan tapi ternyata justru malah merugikanku gitu ya ternyata ingat di dunia ini tuh luas gitu ya jadi kamu berpikir bahwa dunia ini luas pasti akan ada tempat yang terbaik untukku atau seseorang yang terbaik untukku kayak gitu ya jadi walaupun kamu kecewa dengan sesuatu hal tapi kamu masih tetap memiliki suatu pemikiran yang positif bahwa di dunia itu masih ada tempat lain untukmu yang akan menerimamu seperti itu ya jadi aku merasa bahwa kamu selalu termotivasi ya dalam hidup kamu selalu semangat dalam hidupnya ini yang membuat orang-orang itu tertarik sama kamu karena kamu itu orang yang selalu termotivasi kamu itu orang yang selalu semangat walaupun kamu terjatuh sempat terjatuh yang seperti apapun terjatuhnya kamu akan berani untuk bangkit lagi dan termotivasi dan semangat lagi kayak gitu aku melihatnya disini ya kamu kayak bahagia lagi lah kayak gitu ya memandang kehidupan ini jadi positif lagi lah kayak gitu ya jadi kamu tidak terlihat lemah gitu terus itu juga untuk saat ini kamu itu memang lagi mengabaikan hal-hal yang tidak penting dalam hidupmu ya jadi kamu saat ini lebih mementingkan atau kamu mungkin tergoda untuk mengabaikan sebagian hal-hal yang tidak penting dalam hidupmu dan lebih mementingkan apa yang menurutmu membuatmu bahagia membuatmu have fun membuatmu relax gitu ya karena mungkin kamu sudah menyadari bahwa dalam hidup itu ada hal-hal yang dasar untuk membuatmu merasa takjub ya jadi gak hanya berfokus pada satu hal aja ya banyak hal di dunia ini yang membuatmu takjub jadi gak usah dibuat pusing seperti itu walaupun sebenarnya memang pusing ya jadi inilah ya yang membuat orang juga merasa takjub kamu merasa menarik apa kamu itu menarik di mata mereka karena ini kamu itu berani untuk mengabaikan hal-hal yang memang udah gak penting dalam hidupmu jadi gak usah menggeluti sesuatu yang gak bermanfaat kamu berani untuk move on kamu berani untuk keluar dari masa sulitmu kamu berani untuk meninggalkan sesuatu yang memang sudah tidak berharga atau tidak penting dalam hidupmu terus itu juga apa ya saat ini kamu sedang pilih-pilih ya pilih-pilih untuk siapa yang akan datang ke hidup kamu atau apapun yang akan datang ke kehidupan kamu jadi kamu gak mau sembarang-sembarang lagi dalam memilih dalam mempersilahkan siapapun atau apapun yang akan datang ke kehidupan kamu ya mau itu pertemanan kah pekerjaan kah atau percintaan ya atau seseorang yang mungkin mengajukan percintaan kepada kamu itu benar-benar kamu saat ini selektif pilih-pilih banget nah inilah yang membuat orang-orang itu menarik sama kamu jadi di mata mereka kamu itu bukan orang yang gampangan di mata mereka kamu orang yang mahal ya orang yang mahal orang yang apa ya ya satu untuk satu orang atau satu untuk sesuatu yang terbaik kayak gitu loh ya kamu bukan orang yang gampangan atau murahan seperti itu jadi benar-benar mengevaluasi mempertimbangkan memilih dengan hati-hati ya untuk apapun yang akan masuk dan apapun yang akan kamu ambil dalam hal-hal penting untuk kehidupanmu kayak gitu dan mereka juga melihat bahwa kamu itu gak pernah takut melewatkan alternatif-alternatif baru ya dalam kehidupanmu apalagi kalau misalkan ada sesuatu yang udah lama bertahan di kehidupanmu tapi kalau itu gak penting ya kamu akan berani untuk melepaskan kayak gitu dan kamu juga mungkin menunggu ya tanda untuk memilih apakah akan memanfaatkan peluang atau tidak ya jadi sebenarnya banyak peluang atau banyak pilihan dalam hidupmu tapi saat ini kamu sedang menunggu yang terbaik itu yang mana sih ya pilihan yang terbaik itu yang mana ya mau itu percintaan kah mau itu karir kah mau itu pertemanan atau situasi atau apapun ya benar-benar memanfaatkan peluang aja ini benar gak untukku ini benar-benar yang terbaik untukku atau tidak gitu ya jadi kamu saat ini benar-benar berpikir untuk memeriksa kemungkinan-kemungkinan dari setiap sudut pandang ya kamu gak gak asal comot lah gak asal menerima banyak orang atau banyak sesuatu kejadian itu masuk ke dalam kehidupanmu benar-benar disaring saat ini ya kamu benar-benar saat ini menyaring apapun yang ingin masuk ke dalam hidupmu kemudian juga ada Ace of Coin berarti disini ada awalan baru dan keberuntungan untuk kamu ya dan ini kalau aku lihat sangat baik ya untuk kehidupan kamu mungkin kamu saat ini sedang memulai sesuatu yang baru entah pekerjaan baru entah hubungan baru atau bisnis baru atau sesuatu yang baru yang mana ini akan sangat bermanfaat bagi kamu bagi kehidupanmu di kemudian di kemudian hari ya atau di masa depan kalian dan aku melihat saat ini kayaknya kamu seharusnya merasa lebih seharusnya kamu merasa cukup bersemangat ya untuk memberikan keantusiasman kamu dalam hal-hal baru ini dalam aktivitas kamu ya sebaiknya kamu benar-benar menuangkan kreativitas kamu energi baru kamu yang penuh dengan semangat ya agar apa yang kamu mulai ini atau apa yang baru-baru kamu mulai ini tuh lebih menyenangkan agar kamu bisa menikmatinya seperti itu dan selain adanya juga kehidupan kamu yang penuh dengan kemakmuran dari segala bidang kehidupanmu ya Ace of Pentacles ini juga menandakan bahwa kamu itu orang yang stabil dan orang yang aman ya jadi di mata orang itu kamu itu orang yang stabil orang yang penuh dengan keberlimpahan secara materi atau dari segala apapun kehidupan kamu kamu menikmati hidup intinya saat ini ya pertemanan juga ada mungkin juga pasangan juga mungkin ada kalaupun gak ada ya kamu tetap menikmati hidup seperti itu ya kamu bisa keliling dunia kamu bisa liburan kamu bisa shopping kamu punya uang kamu menikmati hidup ya dan di mata mereka ya kamu itu menarik juga karena kamu selalu mewujudkan aspirasi kamu ya terus itu juga kamu juga orang yang mampu menyadari potensi-potensi yang memang kamu miliki serta kamu juga selalu berjuang untuk mencapai tujuan-tujuanmu kamu selalu mewujudkan ambisimu dan kamu itu kayak banyak gitu inspirasinya ya dan orang yang siap untuk selalu melakukan tugas atau pekerjaan atau apapun ya dengan inspirasi-inspirasi yang keren-keren kayak gitu lah ya hmm intinya saat ini aku melihat kamu kayak lagi memulai awalan-awalan baru ya ada siklus baru dalam kehidupan kamu yang segera dimulai ya atau akan dimulai kembali bisa jadi ya intinya saat ini aku melihat kayak ya ada sesuatu pekerjaan baru kah bisnis baru kah atau mungkin mungkin juga ada yang kayak menjaga kesehatan ya saat ini sedang memulai untuk menjaga mulai menjaga kesehatan mulai mulai apa mulai diet sehat ya mulai diet sehat seperti itu atau punya gaya hidup sehat dan aku juga melihat disini kamu juga saat ini sedang memperhatikan semua hal materi ya materi itu gak cuma tentang finansial atau keuangan tapi juga tentang sensualitas ya dan aku lihat juga untuk masalah masa depan ya aku lihat Ace of Pentacles ini menawarkan peluang-peluang dimana kamu akan memulai permulaan yang saat ini kamu sedang lakukan itu bisa terjadi bisa terwujud sesuai dengan apa yang kamu mau seperti itu ya kemudian disini ada bottom of the deck nya ada the magician reverse hati-hati juga karena peluang-peluang yang akan datang ke kehidupan kamu itu nampaknya akan ada beberapa ya mungkin akan banyak sehingga mungkin kamu akan melewatkan peluang-peluang baik dalam hidupmu karena mungkin kamu mungkin akan ada rasa timbul ketidakpercayaan diri ya atau keraguan diri ya harga dirimu rendah atau apa sehingga kamu bisa melepaskan peluang-peluang baik dalam kehidupanmu ya dan aku lihat disini juga mungkin kayak kamu mungkin ya itu ya orang juga pasti walaupun ada ambisi ada ada keinginan pasti juga akan ada rasa bosan atau ada rasa dimana di masa-masa ada waktu atau masa-masa dia kayak capek lelah gitu ya nah hati-hati karena disini kamu kayaknya akan berhenti dalam beberapa waktu mencari kepositifan dalam berbagai hal di dalam kehidupanmu ya so kamu harus lebih bijaksana dalam melihat peluang yang terbaik yang menguntungkan yang memang itu untukmu gitu ya agar kamu tidak melewati peluang-peluang baik dalam hidupmu ya kalau aku lihat disini jadi harus lebih percaya diri ya walaupun kadang suka lelah kadang kayak gak yakin tapi tetap coba untuk mengukuhkan hatimu ya tetap mengukuhkan hatimu dan hati-hati juga karena disini akan ada orang-orang yang manipulatif atau akan menipu kamu ya ada seseorang yang serakah akan hadir ke kehidupan kamu untuk memanipulasi kamu untuk menipu kamu untuk menikam kamu ya dan hati-hati juga karena mungkin kamu akan gak sadar sebelum semuanya terjadi gitu loh tau-tau dia sudah berkelut di dalam kehidupanmu ternyata orang itu manipulatif jadi harus lebih selektif banget ya kalau ngelihat orang gitu jangan hanya melihat dari penampilan gitu ya dan jangan terlalu percaya banget sama orang dilihat dulu prospek ke depannya orang-orang yang akan datang ke kehidupan kamu karena disini akan ada hadir orang-orang yang manipulatif manipulatif ya menipu kamu menikam kamu seperti itu dia punya sifat yang licik ya karena kalau aku lihat ya karakteristik kamu ini kalau dalam menilai orang itu kamu itu lebih menarik melihat orang-orang yang cuek sama kamu kalau orang itu cuek atau acu tak acu sama kamu ya atau mungkin dia punya sikap yang aneh gila itu justru malah menarik perhatian kamu ya jadi hati-hati justru siapa tahu memang ternyata orang yang acu tak acu itu sebenarnya punya perilaku yang manipulatif ya so jangan hanya melihat dari satu perspektif dirimu saja lihat prospek kedepannya jangan terlalu banyak percaya pada orang lain gitu ya sebelum melihat prospek kedepannya seperti itu ya karena kalau aku disini kamu itu selalu bertindak baik untuk semua orang tapi kamu sering banget merasa terganggu dengan orang-orang itu ya kayak kamu mungkin sering dimanfaatkan ya kamu sering ya sering dimanfaatkan kebaikannya seperti itu akhirnya kamu nanti akan menciptakan masalah lagi dalam kehidupanmu so ingat lebih selektif lebih hati-hati oke aku rasa cukup lah ya ini aja pembacaan untukmu kenapa mereka semua itu tertarik padamu walaupun kartunya cuma 4 tapi sedikit banyak ya menggambarkan kamu kenapa mereka semua suka sama kamu dalam lingkup besarnya ya orang-orang ini suka sama ambisi dan keberaniannya kamu seperti itu terus juga kestabilan keuangan kestabilan keberlimpahan kamu ya keberuntungan kamu keamanannya dirimu nah itu yang membuat orang-orang tertarik sama kamu gitu oke hati-hati ya karena kamu itu orangnya terlalu baik jadi orang-orang yang justru acu-ta'acu itu yang menarik perhatian kamu dan ternyata kamu bisa zong ternyata memang orang yang acu-ta'acu itu sebenarnya memang gak suka sama kamu tapi karena kamu udah kadung suka sama mereka akhirnya kamu dimanfaatkan oleh mereka gitu ya akhirnya nanti kamu yang kena masalah sendiri kamu yang terluka sendiri so hati-hati banget ya untuk zodiaknya disini ada Leo, Areas, Sagittarius Cancer, Scorpio dan Pisces Capricorn, Taurus dan Virgo itu aja tapi bisa ke-12 zodiak resonate asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian ini alfabetnya bisa nama kamu atau nama dia orang yang akan datang menghancurkan kehidupanmu ya dan aku rasa cukup udah oke aku akhiri salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye